Intro Shalom, teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu mendengarkan ini Karena ini sebuah pembelajaran Supaya kamu muncul menjadi wanita yang bijak Menjadi wanita yang terbaik Yaitu ada 5 5 alasan pria bosan dengan wanita Tentunya ada alasan tertentu Dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran Untuk teman-teman cewek bisa menempatkan dirimu Menjadikan dirimu yang terbaik Dan ini menjadi sebuah pembelajaran Bagi saya orang bijak adalah orang yang belajar Dari kesalahan orang lain Bagi saya orang bijak adalah orang yang berubah Memperbaiki kekurangannya Itu namanya bijak Oke So, berikut alasan pria Bosan dengan wanita Yang pertama Terlalu bersikap kekanak-kanakan Mungkin Satu dua kali kelihatan lucu Lucu ya Gemesin ya Tapi Kalau terus menerus Bersikap kekanak-kanakan Bukan lucu lagi Geli Karena ada orang Yang akhirnya memutuskan Untuk pisah Untuk putus dengan ceweknya Karena ceweknya Ada masalah sedikit Ngambek Ada masalah sedikit Menghilang Gak bisa dihubungin Gak bisa diketemuin Ada masalah sedikit Cuek Gak peduli lagi Terus marah-marah Gak jelas Terus bosanan Ada yang begitu Itu Kekanak-kanakan Nah saya gak tau Dari yang saya sebutkan tadi Kamu ada yang mana Dari situ Dan minta maaf Kalau ini terus Kamu bawa Kemana pun Maka kamu dekat Dengan siapapun Pacaran dengan siapapun Ujung-ujungnya Akan bosan Ujung-ujungnya Akan jenung Ujung-ujungnya Akan putus Jadi berhenti Bersifat Kekanak-kanakan Yang rugi siapa Yang rugi kamu Rugi waktu Rugi materi Dan lain-lain Karena apa Karena sifat Kekanak-kanakan tadi Jadi please Teman-teman cewek Jangan mudah ngambek Teman-teman cewek Jangan suka menghilang Tidak jelas Teman-teman cewek Mulai bertanggung jawab Mulai memberi perhatian Mulai care Sebab Hubungan yang dibangun Tujuannya Untuk kepentingan Berdua Bukan kepentingan Satu orang Oke Itu yang pertama Yang kedua Alasan pria Bosan dengan Wanita Yang kedua adalah Merasa dikekang Jadi si cewek Mengekang cowoknya Yang namanya Dikekang Itu gak nyaman Teman-teman Yang namanya Dikekang itu Menciptakan Satu tekanan Satu kekecewaan Satu kesedihan Ketika dikekang Dan sama sekali Itu perbuatan yang tidak baik Kalau kamu mengekang Itu namanya Kamu membatasi Kalau kamu mengekang Itu namanya Kamu tidak percaya Kalau kamu mengekang Itu namanya Kamu tidak menghargai Dan menghormati Dianya Nah saya gak tahu Kamu tipikal cewek Yang mengekang Atau tidak Ada yang begitu loh Karena dia merasa Pintar Karena merasa Dia kaya Karena merasa Dia berkuasa Dia kekang Pasangannya Ada yang begitu Berhenti Lakukan itu Teman-teman cewek Takutnya Ada pria yang begitu Tulus mencintai kamu Begitu sungguh-sungguh Serius mencintai kamu Tapi karena kamu kekang Mutiara itu Menghilang Permata itu Meninggalkan kamu Karena apa? Karena kamu kekang So stop Lakukan itu Belajar Memberikan kepercayaan Biarkan dia Berespresi Supaya dia menjadi Orang yang Seutuhnya Ya Itu yang kedua Merasa dikekang Yang ketiga Alasan pria Bosan Dengan wanita Yang ketiga adalah Kamu itu Terlalu sibuk Jadi Dampaknya Cuek Bagi saya Orang sibuk Bukan alasan Hubungannya Tidak berhasil Orang sibuk Tidak alasan Untuk Tidak punya waktu Sebenarnya Kalau kita bilang Sibuk-sibuk Sibuk-sibuk Itu menandakan Kita gagal Mengelola waktu Kita berkata Sibuk-sibuk Itu berarti Kita gagal Memanage Mana yang prioritas Mana yang tidak Dan saya beritahu ya Teman-teman cewek Sorry Di luar sana Ada banyak Yang lebih sibuk Dari kamu Di luar sana Ada yang lebih banyak Jabatannya Jauh lebih tinggi Bahkan Foundernya Atau CEO-nya Tapi mereka Ada waktu Untuk pasangannya Kenapa kamu Tidak ada waktu Menandakan bahwa Kamu Gagal Mengelola Waktumu dengan baik Jadi sekali lagi Alasan sibuk Bukanlah alasan Jadi semua tergantung Bagaimana kamu Memanage Satu kali Saya telponan dengan Seseorang Dan dia punya pacar Pacarnya terus terang Ke dia Mungkin mulai hari ini Saya akan jarang Menghubungin kamu Mungkin mulai hari ini Saya akan jarang Ngebalas Cekmu Karena saya sibuk Dan Ternyata dia memutuskan Untuk lebih fokus Di pekerjaannya Dan apa yang terjadi Satu dua hari Mungkin Tidak terjadi apa-apa Tapi beberapa bulan kemudian Datang laporan ke saya Bahwa mereka Sudah putus Karena gak bisa Hubungan Kalau tidak diurusi Hubungan kalau gak dikasih waktu Gak dikasih perhatian Bubar Bubar Sekali lagi Bubar Karena apa? Karena memang hubungan itu Mesti diperhatikan Mesti dipupuk Mesti disayangin Mesti diprioritaskan Kalau gak bubar Untuk itu Teman-teman cewek Tidak salah Kamu sibuk Bagus Berarti kamu orang berpengaruh Berarti kamu orang cerdas Tapi ingat Kamu punya tanggung jawab Neng Kalau kamu memutuskan Untuk pacaran Berarti kamu setuju Sepakat Bahwa kamu bertanggung jawab Bertanggung jawab apa? Bagi waktu Quality time Memperhatikan Peduli Itu tanggung jawab Jangan cuman bilang Pacar-pacar Pacar-pacar Gak ada tanggung jawab Gak bisa Jadi Yang ketiga Adalah Kamu terlalu sibuk Dan cuek Pembawaannya Itu yang ketiga Yang keempat Alasan pria Bosan dengan wanita Yang keempat adalah Masalah Di antara kalian Tak kunjung selesai Berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan ada orang yang Berbulan-bulan Masalahnya tak kunjung selesai Kenapa? Si pria Udah berusaha Memberikan solusi Memberikan jalan keluar Berkorban Tapi kamu Cuek Tidak peduli Masalah yang ada Kamu diamin Kamu cuekin Lama-lama Sorry Kebosanan Itu Akan menyerbu Hubungan itu Ya Jadi Masalah yang tak kunjung selesai Yang dipendam-pendam Lama-lama masalah itu Jadi besar Tidak terbendung lagi Dan disitu Sering kali Perpisahan terjadi Untuk itu Teman-teman cewek Kalau ada masalah Selesaikan secepat mungkin Jangan nunggu Karena kalau kamu tunggu Bisa jadi masalah Oke Itu yang keempat Masalah yang tak kunjung Selesai Yang terakhir Yang kelima Alasan pria Bosan Dengan wanita Karena terlalu Banyak Tuntutan Pokoknya harus itu Harus ini Pokoknya mesti beli ini Beli itu Pokoknya kamu begini Kamu begini Terlalu banyak Tuntutan Cinta si dia Sayang si dia Sama kamu Tapi karena Terlalu banyak Tuntutanmu Ya gimana Setiap orang Terbatas Kemampuannya Kalau kamu terlalu Banyak menuntut Dan kamu menuntut Di luar Kemampuannya Ya kamu bisa Kecewa Jadi Terlalu banyak Menuntut juga Ini bisa jadi masalah Saya percaya Kalau si pria itu Benar-benar mencintaimu Kalau si pria itu Tulus mencintaimu Tanpa kamu minta Dia sudah berpikir Apa yang harus dilakukan Untuk memberikan Yang terbaik untukmu Dia sudah berpikir Apa yang harus dilakukan Supaya membuat kamu bahagia Kalau dia benar-benar Mencintaimu Jadi Jangan terlalu Banyak menuntut Ya So ini yang boleh Saya bagikan Saya berharap Ini memberkati Teman-teman cewek Untuk Bisa menilai Seorang cowok Apakah dia bosan Atau tidak Terhadap Kamunya Ataupun terhadap Hubungan kalian Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton